Tapi kalau lewat, misal kalau ketemu sekolah itu, di jalan kan, ya saya kan kalau pulang kan sering lewat sekolah itu lagi. Jadi gurunya yang masalah ini ya? Iya masalah gurunya, tapi entah kenapa kalau saya lihat sekolah itu, saya mau masuk, saya mau urusan sama gurunya langsung karena saya udah bisa tahu bedain kalau itu bullying, kalau itu kekerasan, ya saya mau bawa dia buat ngomong sama saya. Oke, pernah ngomong sama BK, guru BK, enggak pernah, besok hari apa sih? Sabtu, Sabtu kamu masuk enggak? Masuk, kamu mau enggak besok ketemu guru BK? Mau, bilang gini ya, guru BK-nya bapak apa? Pak siapa? Pak Darno, Pak Darno, kamu datang ke Pak Darno, Pak Darno, saya kemarin ketemu Pak Gubernur, saya diminta ketemu Pak Darno, ya bilang gini, mau apa? Saya mau curhat, oke? Kamu curhat ke Pak Darno, ya kamu curhat ke Pak Darno, bilang sama Pak Darno, keluarkan seluruh yang mengganggu di pikiranmu. Oke? Oke enggak dulu? Oke ya? Berani enggak? Berani. Kalau perlu ditemani orang tuamu, kamu ngobrol baik-baik, kamu sampaikan apa yang ada. Dengan satu harapan nanti gurumu yang pernah membuli kamu, yang membuat kamu trauma, kamu sekarang ketemu gurunya trauma ya, pasti enggak enak gitu ya ketemunya. Biar gurumu nanti diajak ngobrol, sehingga kalau nanti bisa ketemu, ada guru BP, ada kamu, mungkin ada orang tuamu, ada gurunya, kamu ngobrol di ruang tertutup, barangkali bisa saling buka-buka. Buka pertama, kamu akan mengatakan, ya Pak guru jangan gitu dong, saya kan malu jadinya. Terus, gurunya biar bisa menjawab, mungkin gurunya, kamu soalnya nyabelin sih gitu. Sehingga setelah itu tidak terulang, dan bisa saling memaafkan, sehingga nanti ketemu, setelah itu insya Allah kamu beres ketemunya. Oke enggak? Oke ya? Besok loh ya? Kamu punya IG enggak? Ada. Ada. Follower saya enggak? Iya. Kamu followerku? Besok setelah ketemu, kamu DM aku ya? Iya. Oke ya? Iya. Oke, kamu DM aku ya? Jadi hasilnya, Pak Gubernur saya sudah ketemu, saya yang kemarin ketemu di Whisper itu, saya sudah ketemu gurunya, ceritanya begini, begini, begini. Selesai atau tidak selesai, ceritanya kayak apapun, kamu ceritakan ke Pak Gubernur. Iya, Pak. Oke? Oke. Nih, kamu minta nomor teleponnya. Yang anak jalanan tadi siapa? Sini, sini, sini. Sini dong. Sini, biar semuanya kenal. Ya, oke. Oh iya? Udah nyanyi tadi? Oh iya. Oke. Ya, sini, sini, sini. Duduk dong sini sama. Kamu biasanya nyanyi apa? Nyanyi lopo, Pak. Ya, nyanyi biasanya, Pak. Iya, enggak ada nyanyi kok nyanyi. Biasa, biasa kan enggak ada. Ya, nyanyi tentang kehidupan, Pak. Ya, semua lagu pasti tentang kehidupan. Umpama didik kempot, ya kan? Oke, oke. Yang sahabat ambiar siapa? Wuuuuh. Biasanya lagunya apa? Ya, sering lagu-lagu apa ya, Pak? Banyu langit. Apa? Enggak suka dangdut, Pak. Enggak suka dangdut, tapi. Enggak suka dangdut. Enggak usah dangdut. Biasanya kamu suka grup band, enggak? Tadi yang saya tanyakan, Dream Theater, tahu enggak? Iya, tahu, Pak. Tahu? Lagunya apa yang kamu tahu dari Dream Theater? Cuma tahu band-nya doang, Pak. Enggak tahu. Lagunya belum tahu? Oke. Yang biasa kalau kamu, biasanya di jalan ngamen, ya? Kalau di jalan, Pak. Ya, enggak ngamen, Pak. Ya, nyanyi gitu? Iya, nyanyi lah. Terus minta duit? Enggak. Oh, nyanyi aja? Enggak pernah nyanyi, Pak. Enggak pernah ngamen, Pak. Kalau di jalan, ngapain? Ya, kayak di toko-toko lah, Pak. Nongkrong. Apa ya? Enggak nongkrong, Pak. Ngamennya di dalam, Pak. Nah, iya. Tapi kan ngamen. Ngamen tapi tidak. Tapi sama tokonya difasilitasi. Makanya kamu perform di situ. Lalu lagunya apa biasanya? Ya, lagu-lagu yang apa ya, Pak? Ya, salah satu judulnya saja yang paling sering dinyanyikan. Paling sering dinyanyikan. Apa? Film Murahan, Pak. Hah? Film Murahan. Film? Oh, ada lagunya ya? Ya. Yang gimana? Aku belum pernah denger ya. Satu, dua, tiga. Oh, kamu bisa pakai gitar? Coba-coba gitarnya. Ya, yang film Murahan itu kayak apa ya? Aku kok belum pernah denger ya lagunya. Ya, itu lagunya Bang Romi, Pak. Hah? Bang Romi, Pak. Oh, lagunya Bang Romi. Yang mana ya? Aku belum pernah denger Bang Romi. Gimana nih nyanyinya, Pak? Ya, gimana nyanyi-nyanyi saja kamu. Oke. Bang Romi, Bang Romi. Gitu. Gimana? Hidupku dulu dalam permainan. Terjebak bingung di kesenangan orang lain. Di gulung orang, di coreng noda, dipaksa tampil sebagai pemenang. Di film murahan, barang murahan yang kelam. Gemuruk sorak-sorai di jiwaku. Seakan penonton yang menyadarkanku. Merah membarah, tak terpadamkan, bagai banteng jantan yang telukar. Menahan sakit, menanggung deras dan terang. Lagu sendu yang dulu saling menyertai ku. Tak kuasa lagi lebur di nadiku. Memuntahkan sama tingkah di dadaku. Lidahku telah menyatu. Aku pulang, mama. Sembuhlah saudaramu, ku rindu semeja. Nikmati teh bersamamu. Kepok tangan. Arvin. Keren ya? Oke, Vin. Suaramu bagus banget loh. Kamu gak pengen jadi penyanyi profesional gitu? Ya, ya mau pak. Cuma masih belajar pak. Belajar terus, maksudnya kan. Pak Gubernur, apakah kami dianggap orang jalanan? Mungkin ada yang mengatakan iya. Mungkin ada yang mengatakan tidak. Kebanyakan orang memandang itu, emang ada yang jelek, ada yang buruk. Iya pak, ada yang jelek, ada yang baik kan pak. Kalau kamu kategori yang mana kamu? Tapi gak, semuanya kayak gitu pak. Kalau kamu jenisnya yang baik, apa yang jelek? Apa ya pak? Loh gak apa-apa, berani kan? Tadi ada yang berani. Eh kamu pernah membuli gak? Pernah pak, saya buli pak. Bagus. Tapi saya pernah dibuli pak. Bagus, nah sekarang kita kan terus akan belajar ya. Tidak saling pulih, kemudian belajar menjadi baik. Kalau kamu kategorinya, menurut penilaianmu sendiri? Apa ya pak? Kurban lah pak. Hah? Kurban ya pak. Apa itu? Ya korban apa ya namanya? Kurban. Oh, kurban apa pak? Kurban apa ya pak? Gak tau lah. Gak tau ya? Menerosok. Pergaulannya terperosok apa gimana kan? Gak tau pak. Kamu bergaul sama siapa dulu? Yang ngajak siapa dulu? Awal-awalnya kok kamu bisa, anu? Bisa ngamen, bisa ngitar, di jalan gitu. Kok bisa dulu? Awalnya yang ngajak siapa? Gak ada yang ngajak pak. Gak terus? Cuma ya, ada kemauan sendiri pak. Ada kemauan sendiri. Sempat sekolah? Sempat pak. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 2 SMP. 2 SMP, lulus? Gak pak. Faktor sih pak. Hah? Faktor. Faktor? Iya. Faktor robo? Ya ekonomi ya. Perekonomian? Iya. Oh, sulit sekali. Orang tuamu tau gak? Ya tau pak. Kamu kalau pulang ke rumah orang tua apa di jalanan? Rumah pak. Ke rumah? Tiap hari? Ya enggak, tiap hari pak. Hah? Ya? Enggak tiap hari pak. Enggak tiap hari? Biasanya setahun pulang berapa kali? Setahun lama pak. Ya banyak tau pak. Banyak. Seminggu pulang berapa kali? Dua kali pak. Dua kali. Terus biasanya ketemu orang tuamu, orang tuamu biasanya tanya apa? Ya, kalau gak pulang dari mana? Kalau gak pulang, terus jawabannya apa? Ya, berkarya bu. Berkarya? Oke, keren. Terus, kamu pengen sekolah lagi gak? Ya, itu juga yang mau saya tanyain pak. Apa? Ya, gini loh. Apakah orang bertatu-bertatus pelisai ini masih bisa sekolah pak? Bisa. Bisa. Selama gubernurnya pak Ganjar bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang kamu sekolah lagi gak? Mau pak. Hah? Mau dong. Serius? Serius pak. Pak gubernur pernah nawarin kayak begini, dulu di Simpang 5 ketemu gak mau dia. Kalau gak mau ya, pilihannya gak mau kan? Kalau pilihan gak mau kan kita mau itu nyiapin di masa depannya. Arvin bagus, mungkin kamu lulusin SMPmu, kamu sekolah ke SMK, musik. Oke gak? Ya, kamu serius gak ini mau sekolah? Ya, serius pak. Serius ya? Kamu punya pendamping gak disana? Ada gak pendampingnya? Ada pendampingnya. Ada? Boleh salah satu kesini? Ada pendampingnya gak? Oke. Ya. Ini namanya salah dua. Coba salah satu kesini. Yang datang salah dua. Oke gak apa-apa. Salah dua nilainya? Delapan. Pinter. Ini dari pendampingnya? Oke. Mbak, pengen sekolah loh dia. Kira-kira bisa gak dibantu agar dia bersekolah? Yang biayai gubernur? Oke gak? Bisa. Kalau kamu mau sekolah biar lulus SMP dulu, dulu sampai kelas berapa kamu? Kelas dua pak. Lulus? Maksudnya kelas duanya sampai naik kelas? Keluar pak. Oh berarti? Macet. Berarti macet, macet. Ini disurung. Berarti SMPnya satu setengah itu ya? Iya, satu setengah. Kelas duanya belum selesai ya? Rapotnya masih ada? Kayaknya masih ada pak. Kayaknya. Kamu terakhir dulu sekolah di mana? Ya di Temanggung pak. Temanggung. Nanti pengen sekolah di mana? Agar kamu bisa lolos gitu. Bisa melanjutkan lah maksudnya. Pengennya di mana? Di Temanggung, di Jakarta, atau di Papua? Gak tau juga pak. Tuh gak? Kamu biar punya pilihan. Makanya maksud saya, kalau kamu bisa sekolah SMP lulus, terus kamu daftar SMK, SMK musik. Kalau bakatmu bagus, bisa ke SMK delapan. Ariel? Ariel, apa kabar, Ariel? Ariel ini penyanyi juga, dia hebat sekali. Sekarang kamu di SMK delapan ya, Ariel ya? Ya. Kelas berapa, Ariel? Kelas sepuluh ya? Kelas sepuluh ya? Kelas sepuluh kamu ambil jurusan apa, Ariel? Hah? Karawitan, suaranya bagus, nyinden, bagus dia. Ariel hebat. Ariel ini ketemu Pak Gubernur udah lama. Sekarang sekolah ke SMK delapan. Sekolah, dia mau jadi seniman. Oke gak, Vin? Iya, tapi kan bersih pak. Apa? Enggak ada hubungannya. Iya kan pak. Enggak ada hubungannya. Itu Axel Rose itu juga, tatauan suaranya bagus. Enggak apa-apa. Kan pengen jadi, kamu pengen jadi apa sih cita-citanya? Polisi? Enggak pak. Musisi lah pak. Oh keren. Iya, iya, iya. Oke, oke. Hebat-hebat. Saya suka itu. Gitu punya, Vin? Saya mau jadi musisi pak. Maka saya ingin sekolah SMK musik. Oke gak? Oke gak? Kamu bisa bicara sama temenmu. Saya tidak akan di jalan lagi. Saya mau sekolah, saya mau belajar musik, dan saya akan menjadi musisi profesional. Bah, keren. Arvin. Wow. Gimana? Oke dulu apa gak oke? Oke pak. Oke. Oke, oke, oke. Teman-teman yang lain oke gak kira-kira? Enggak, yang biasanya bareng. Oke gak? Oke ya? Satu grup. Kamu juga SMP? Lulus? Lulus ya mas. Ini kamu sering bareng dia di jalan. Iya. Terus ini, sini, sini. Gak apa-apa, santai aja. Wah, topimu keren loh. Alah kok malah dicopot loh. Tau pakai topi aja. Gelangmu kok dua itu satu.